Pak, soal nama Bapak diusulkan jadi ketua PDIP, bagaimana tanggapan? Hah? Nama Bapak diusulkan, didorong jadi ketua PDIP, Pak? Udah, saya mau pensiun pulang ke Solo. Berarti nggak ada recara masuk politik, ya? Gagam Megawati Sukana Putri Kuntur Sukana Putra mengusulkan Presiden Jokowi Dodo menjadi ketua umum PDIP. Menanggapi hal tersebut, akhirnya kini Jokowi buka suara. Secara tidak langsung, Jokowi pun menolak menjadi ketua umum PDIP selanjutnya. Hal tersebut disampaikan Jokowi di lapangan Monumen Nasional pada Kamis 5 Oktober yang merespon soal usulan agar dirinya menjadi ketua umum PDIP menggantikan Megawati. Jokowi mengatakan setelah tidak menjabat sebagai Presiden, dirinya akan pulang ke Solo, Jawa Tengah. Lantas Jokowi menyebut masih banyak yang lebih muda yang bisa menjadi ketua umum PDIP. Saat ditanya nama terkait calon ketum PDIP yang lebih cocok, Jokowi menyebut beberapa sosok. Di antaranya seperti ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Di satu sisi, usulan ini mendapat pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satunya Sekjen PDIP Halstok Kristi Yanto yang mengatakan usulan tersebut diterima sebagai sebuah masukan. Namun terkait usulan tersebut, Halstok mengaku proses pergantian kepemimpinan ketum PDIP baru akan dipahas setelah pemilu 2024. Pak, soal nama Bapak diusulkan jadi ketum PDIP, bagaimana tanggapan? Nama Bapak diusulkan, didorong jadi ketum PDIP, Pak? Saya mau pensiun pulang ke Solo. Berarti nggak ada cara politik ya, Pak? Banyak yang muda-muda. Siapa nih Pak yang muda-muda? Apanya? Ada Mbak Puan, ada Mbak Prananda. Oh, gitu kan? Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.